Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menyebut putusan Rusia untuk menangguhkan kesepakatan ekspor biji-bijian dari Laut Hitam sebagai langkah yang dilatar belakangi kepentingan pribadi. Diketahui Rusia telah menghentikan partisipasinya dalam kesepakatan yang memfasilitasi pengiriman biji-bijian Ukraina dari pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam. Tak hanya itu, Rusia juga dituduh oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell sebagai negara yang menggunakan ancaman kelaparan sebagai persenjataan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin 17 Juli lalu menyatakan rasa penyesalannya atas keputusan Rusia untuk menarik diri dari inisiatif biji-bijian Laut Hitam. Dengan keputusan untuk mengakhiri inisiatif biji-bijian Laut Hitam, Rusia juga menghentikan komitmennya untuk memfasilitasi ekspor pangan, minyak bunga matahari, dan pupuk tanpa hambatan dari pelabuhan Laut Hitam yang dikuasai Ukraina. Sebagaimana diatur dalam nota kesepahaman antara Rusia dan perserikatan bangsa-bangsa. Guterres menyatakan bahwa sebenarnya inisiatif ini menjamin kelancaran pengiriman lebih dari 32 juta ton komoditas pangan dari pelabuhan Ukraina. Program pangan dunia mengirim lebih dari 725 ribu ton untuk mendukung operasi kemanusiaan, mengurangi kelaparan di beberapa wilayah terdampak parah di dunia termasuk Afganistan, Tanduk Afrika, dan Yaman. Demikian berita terkini terkait Rusia yang dikecam dan dituduh oleh Uni Eropa menggunakan kelaparan sebagai senjata. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.